Kronologi pilot Citilink meninggal setelah mendarat darurat di Bandara Juanda. Pesawat Citilink dengan nomor penerbangan KG307 mendarat darurat di Bandara Juanda, Surabaya. Pendaratan darurat dilakukan karena sang pilot mengalami darurat kesehatan. Pihak Citilink mengklarifikasi pendaratan darurat pesawat ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima detik.com, Kamis 21 Juli 2022, Dirut PT Citilink Indonesia Dewa Kadek Rai menjelaskan kronologi pendaratan darurat ini. Begini kronologi lengkapnya. Penerbangan KG307 rute Surabaya ke ujung pandang diberangkatkan sesuai jadwal pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, penerbangan tersebut kembali mendarat di Surabaya dikarenakan pilot kami mengalami darurat kesehatan. Pesawat tersebut telah mendarat kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya dengan baik dan selamat. Citilink senantiasa mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan. Oleh karena itu kami selalu berupaya sejak dini dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan.